Intro Kemudian gemba dengan kekuatan 6,4 skala Richter yang menghujang wilayah Bantul, Yogyakarta, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bergerak cepat dalam penanganan dampak gemba di Kabupaten Monogiri. Ganjar meminta agar bangunan segera diaudit untuk mengecek apakah bangunan masih layak untuk digunakan atau tidak. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menuju Kabupaten Monogiri untuk mengecek sejumlah lokasi yang terdampak gemba. Selain dua sekolah SMKN 1 Pracimantoro dan SMPN 1 Giriwoyo, Ganjar juga melakukan pengecekan di sejumlah rumah warga. Dari hasil pengecekan di lapangan diketahui beberapa bangunan rusak parah dan harus segera diperbaiki. Beberapa bangunan yang masuk dalam kategori rusak parah adalah sekolah SMKN 1 Pracimantoro. Ada 14 gedung dan 27 ruang kelas, praktikum dan aula yang rusak akibat gemba. Kerusakan terjadi cukup parah yang digenteng terlepas pelafon ambrol hingga tembok retak. Ganjar meminta perbaikan tersebut dilakukan sebelum masa masuk sekolah dimulai. Jika masih layak maka gedung akan diperbaiki dan kembali digunakan untuk proses belajar-mengajar. Jika hasil asesmen menyatakan gedung tidak layak maka akan ke tempat yang lebih aman. Yang penting sekarang mempersiapkan anak-anak nanti bisa masuk belajar lagi tanggal 17 ya. Maka gedung-gedung yang sekarang ini ya terjadi retak-retak segera dilakukan ceking, dievaluasi, direview apakah masih layak atau tidak. Layak silakan digunakan. Tapi kalau tidak segera pindahkan. Sehingga anak-anak nanti pada saat masuk aman, Bapak-Ibu guru waktu mengajar juga aman gitu ya. Karena kalau tidak kita akan deg-degan terus setiap hari melihat kondisi ini. Dan ini kita cek semua satu persatu sambil nanti kita akan komunikasi. Bapak yang SMP dengan Pak Bupati, nanti dengan Pak Bupati kita aburkan siapa nanti yang akan berbaiki agar lebih cepat gitu ya. Terus kemudian yang ada di warga, tadi ada rumah ibadah, tadi dengan pasnas dengan Pak Yadarul. Jika kita ada bicara nanti yang rumah ibadah pasnas akan mengendel. Yang sekolah sama warga kita bisa berbagi tugas dengan Kabupaten. Sehingga nanti cepat untuk kita bisa respon perbaikannya. Selain di Wonogiri, Pemprov Jawa Tengah juga menyiapkan anggaran untuk perbaikan dampak gempa bantul di seluruh wilayah Jawa Tengah. Tidak hanya bangunan sekolah namun juga tempat ibadah dan rumah warga. Terima kasih telah menonton!